Jumpa lagi bersama saya di The Gias Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah benar konsilin Ikea mengadakan voting untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Nah Bapak Ibu seperti kita ketahui perdebatan tentang Yesus Kristus agaknya tidak pernah usai mungkin sampai ia datang kembali. Ada pun yang sering diperdebatkan adalah seputar keilahian atau ketuhanan Yesus. Apakah Yesus sungguh-sungguh ilahi atau Yesus pernah diangkat menjadi Tuhan dalam konsilin? Mari kita lihat satu persatu. Tidak dapat dipungkiri banyak pendapat yang menuduh bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan dalam konsilin Ikea pada tahun 325. Namun secara historis tuduhan tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi. Konsili ekumenis di Nichea tahun 325 diadakan oleh gereja universal untuk menanggapi ajaran sesat Arius seorang pastor dari gereja Alexandria Mesir. Nah mengapa ajaran Arius disebut sesat dan perlu ditanggapi? Arius berupaya merasionalisasikan misteri tentang Allah terhitunggal. Arius tidak dapat menerima bahwa Yesus sang putra Allah berasal dari Allah Bapak dan sehakikat dengan Bapak. Oleh sebab itu ia mengajarkan bahwa karena Yesus berasal dari Bapak maka Yesus adalah ciptaan yang paling tinggi. Nah Arius tidak mengerti bahwa pribadi Yesus terdiri dari dua kodrat yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Adapun ajaran-ajaran Arius antara lain jiwa dari Kristus sudah ada sebelumnya mengambil tempat jiwa manusia dalam kemanusiaan Yesus. Kristus tidak dapat memahami Allah Bapak. Tuhan bukan Trinitas secara kodrat. Kristus tidak sama-sama kekal seperti Bapak melainkan mempunyai awal. Kristus bukan putra Allah secara kodrati, melainkan putra angkat. Kristus tidak sehakikat dengan Bapak. Kristus adalah ciptaan yang diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Berupa kodrat malaikat. Kristus tidak tanpa celah, tetapi dapat secara kodrati berdosa. Allah Bapak secara tak terbatas lebih mulia daripada Kristus. Dan Kristus diciptakan dengan kendak bebas Allah Bapak. Itu adalah poin-poin atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Arius yang dipandang oleh gereja universal sebagai ajaran yang menyimpang atau sesat. Nah Arius mengutip Yohanes bab 1 ayat 14 Firman itu menjadi manusia untuk menyimpulkan bahwa firman hanya menjelma menjadi daging sementara jiwanya tidak. Oleh sebab itu Arius meyakini bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah tetapi bukan sungguh-sungguh manusia karena jiwanya bukan jiwa manusia. Ajaran serupa dapat ditemukan pada ajaran sesat Apolinaris yang ada pada tahun 300-390 Masehi. Nah, Santo Alexander, Patriak Alexandria menanggapi ajaran Arius yang memang masuk dalam wilayahnya. Santo Alexander mengadakan Konsili Alexandria pada tahun 321 yang dihadiri oleh sekitar 100 uskup yang berasal dari Mesir dan Libya. Konsili Alexandria mengecam ajaran Arius namun Arius mempunyai pendukung baik dari pemerintahan maupun dari beberapa orang pejabat gereja. Pendukung Arius yang berasal dari pejabat gereja adalah Eusebius, Uskup Kaisareab dan Uskup Eusebius dari Nicomedia yang menjadi pimpinan pemimpin Arian sekaligus pelindung Arius. Nah, Arius yang telah diekskomunikasi oleh Konsili Alexandria pergi ke Palestina dan Nicomedia. Kemudian, Santo Alexander mengeluarkan surat berjudul Epistola Ecliklica yang ditanggapi oleh Arius sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat atau di tengah umat. Nah, kegaduhan tersebut diperparah dengan pertikaian antara Kaisar Konstantin dan Licinius. Nah, pada saat Kaisar Konstantin menjadi penguasa ia menginginkan agar wilayah pemerintahannya damai. Oleh sebab itu, ia menulis sepucuk surat untuk Santo Alexander dan Arius. Maksud dari surat tersebut agar Patriak Alexander dan Arius secepatnya membuat persetujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi melalui Konsili Ekumenis. Setelah itu, Kaisar Konstantin menulis surat undangan untuk para uskup supaya datang ke Nikea. Maka para uskup dari Mesir, Persia, Asia, Syria, Yunani, Trace, dan lain sebagainya datang menghadiri konsili yang diadakan di Nikea. Kemungkinan secara historis konsili tersebut diprakarsai oleh Kaisar Konstantin dan Paus Silvestre I. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya uskup yang hadir dalam konsili. Selain itu, kanon ke-20 yang membahas tentang ketentuan gerejawi menunjukkan bahwa Kaisar Konstantin dan Paus Silvestre I bertindak dalam persetujuan tentang konsili yang diadakan di Nikea. Nah Bapak Ibu, konsili Nikea dipimpin oleh pihak otoritas gereja yaitu Hoseus dari Kordova, Vitus dan Vincensius atau perwakilan dari Paus. Kemudian Patriat Alexander dari Alexandria dan Eustatius dari Antiochia. Sementara itu, Kaisar Konstantin hadir dalam setiap sesi-sesi konsili sebagai tuan rumah Nikea. Adapun konsili Nikea dihadiri sekitar 300 uskup untuk meluruskan ajaran sesat Arius. Ajaran Arius dikecam dan dibuat pernyataan kredo atau syahadat untuk menegaskan kembali ajaran para rasul tentang Kristus yang sehakikat dengan Bapak Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ketika penanda tanganan tentang ajaran ini hampir semua uskup setuju. Hanya ada 17 orang uskup yang enggan bersuara. Meskipun demikian, selain Arius, ada dua orang uskup yang menolak untuk menanda tangani teks syahadat Nikea. Yakni, Theonas dari Marmarika dan Sekundus dari Ptolemais. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, hasil konsili Nikea mencakup pernyataan iman dari ketiga ratus empat delapan belas Bapak Gereja dan kedua puluh kanon yang ditetapkan. Selain itu, ada surat kepada umat di Mesir dan kecaman terhadap Arius, Theonas, dan juga Sekundus. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat non-Kristian seringkali membuat tuduhan tanpa dasar, bahkan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang terjadi dalam konsili Nikea dan apa latar belakangnya. Mereka sering menuduh bahwa konsili ini adalah upaya untuk menobatkan atau mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Nah, salah satu contoh tuduhan tersebut dapat kita temukan dalam buku Dan Brown yang berjudul Da Vinci Code yang mengatakan bahwa sebelum konsili Nikea Yesus dianggap sebagai nabi dan baru diangkat menjadi putra ala oleh konsili Nikea yang diperoleh melalui voting. Nah, tuduhan ini tidak benar dan sangat ahistori dan tidak pernah terjadi dalam konsili Nikea ada usaha dan upaya untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Yesus sendiri tanpa diangkat juga Yesus tetaplah Tuhan tetap ilahi. Nah, konsili Nikea sama sekali tidak menobatkan atau mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Konsili Nikea diadakan untuk meluruskan atau semata-mata meluruskan ajaran sesat Aryanisme dan menegaskan iman gereja yang telah diwariskan oleh para rasul yakni bahwa Kristus atau Yesus Kristus lakikat dengan Bapak. Nah, dengan demikian kini umat umat beriman mengenal iman gereja tersebut sebagai syahadat para rasul yang mencantumkan pokok-pokok iman dari para rasul. Selain itu ajaran tentang Trinitas telah ada sejak zaman para rasul meskipun kata Trinitas tidak ditulis secara eksplisit dalam kitab suci. Bahkan Bapak gereja sebelum Konsili Nikea 325 telah mengajarkan tentang Trinitas maka tidak benar juga yang menuduh bahwa ajaran Trinitas berasal dari kesepakatan atau voting dari Konsili Nikea maka dengan demikian kita mengetahui bahwa tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada iman Kristiani tidaklah benar nah Bapak Ibu Saudara Saudari Santo Atanasius dari Alexandria yang hidup tahun 296 sampai 373 adalah pembela ulung iman gereja yang telah menegas ditegaskan dalam Konsili Nikea nah Santo Atanasius mengajarkan tentang Allah Tritunggal dan juga berbicara tentang keilahian Kristus dengan demikian kita mengetahui salah satu ajaran Santo Atanasius yang terkenal adalah kalau Kristus mempunyai awal mula maka artinya ada saat bahwa Allah Bapak bukan Allah Bapak dan dimana Allah Bapak tidak punya sabda ataupun kebijaksanaan nah menurut Santo Atanasius hal ini bertentangan dengan wahyu Allah dan akal sehat sebab jika Allah Bapak itu kekal tak berawal dan tak berakhir maka sabdanya dan kebijaksanaannya pasti juga mempunyai kekekalan tak berawal dan tak berakhir nah Bapak Ibu Saudara Saudari hasil dari Konsili Nikea yang barusan kita bahas dapat kita temukan dalam puji syukur nomor dua disana ditulis sebagai sahadat para rasul itu adalah hasil dari Konsili Nikea Bapak Ibu Saudara Saudari itulah latar belakang peristiwa yang terjadi dalam Konsili Nikea sama sekali tidak ada pengangkatan Yesus sebagai Tuhan tuduhan semacam itu sama sekali tidak berdasar dan tidak ada historisnya sama sekali dengan video ini kita berharap umat beriman dapat mengerti dapat memahami imannya dengan baik dan juga tidak mudah goya dengan tuduhan tuduhan yang tidak berguna nah Bapak Ibu Saudara Saudari dukung terus channel DGS supaya di kemudian hari kita akan melanjutkan pembahasan tentang apakah benar Allah Trinitas itu diangkat atau dibuat oleh Konsili Nikea nah pada kesempatan ini kita sudah tahu bahwa Yesus tidak pernah diangkat menjadi Tuhan dalam Konsili Nikea Konsili Nikea diadakan untuk menanggapi ajaran sesat Arius bukan mengangkat Yesus sebagai Tuhan sekian dulu pembahasan kita silakan dukung channel ini dengan subscribe share dan like damai sejahtera bagi kita semua